Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Mustofa SAI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi tutorial terkait dengan cara melakukan penyetoran sisa UP atau TUP melalui aplikasi CMS BRI. Ini merupakan tampilan kode pilih yang sudah saya buat pada hari kemarin ya Pak Ibu. Di video sebelumnya, saya sudah menyampaikan terkait dengan cara untuk pembuatan kode pilih melalui MPN G3. Saat ini saya akan coba untuk melakukan penyetoran melalui CMS BRI ya Pak Ibu. Di menu MPN ya Pak Ibu. Silahkan Bapak Ibu login ke aplikasi CMS BRI atau CMS bank lainnya ya Pak Ibu, karena di saat kerja kami itu adalah BRI. Di CMS BRI, di sini silahkan Bapak Ibu login menggunakan user sebagai maker terlebih dahulu ya Pak Ibu. Di maker sini, Bapak Ibu silahkan pilih di payment ini ya Pak Ibu. Payment, silahkan Bapak Ibu pilih saja. Selanjutnya pilih di single MPN ya Pak Ibu. Kemudian, make payment. Nah di sini ada dua pilihan ya Pak Ibu, itu input billing dan grade billing. Sedangkan untuk penyetoran sisa UP-TUP, karena pembuatan billingnya melalui MPN G3, jadi saya pilih di sini input billing. Kemudian pilih di sini klik submit. Kemudian silahkan Bapak Ibu isikan kode billing yang sudah Bapak Ibu buat di sini ya Pak Ibu. Ini kode billingnya ya Pak Ibu. Untuk mempermudah, sudah saya copy-kan di sini ya Pak Ibu. Sudah saya tulis. Selanjutnya isikan kode billingnya di bagian ID billing sini. Selanjutnya pilih debit account. Debit account di sini adalah data rekening dari satker Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya untuk schedule ini Bapak Ibu bisa diisikan per hari ini atau bisa juga Bapak Ibu songkan. Selanjutnya klik submit. Maka akan muncul data informasi billingnya dan debit informasinya ini ya Pak Ibu. Billing informasi ini terkait dengan informasi billing yang Bapak Ibu akan lakukan penyetoran. Kemudian debit informasi jadi sini adalah nomor rekening dan nama rekening. Kemudian saldo rekeningnya ya Pak Ibu. Setelah muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu ke bagian bawah sini ya Pak Ibu. Di sini ada permohonan untuk input token ya Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu isikan. Selanjutnya silakan Bapak Ibu ke confirm. Di sini transaksi sukses ya Pak Ibu. Klik OK. Jika di maker ini sudah sukses. Langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu login menggunakan user approval ya Pak Ibu. Ini kebetulan KPA sebagai approval-nya ya Pak Ibu. Sama seperti di maker tadi. Pilih di payment sini ya Pak Ibu. Kemudian single MPN. Di sini silakan Bapak Ibu pilih yang verify terlebih dahulu. Ini merupakan data yang tadi Bapak Ibu input di user maker ya Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu isikan tokennya di sini ya Pak Ibu. Jangan lupa untuk mencetang bagian sini. Nah ketika Bapak Ibu akan melakukan verify ternyata datanya menghilang seperti ini ya Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek di bagian atas sini ya Pak Ibu. Ini ada otomatis muncul tulisan KPA di sini ya Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu hapus saja. Kemudian Bapak Ibu centang. Selanjutnya masukkan tokennya. Kemudian pilih verify. Nah di sini satu transaksi sudah sukses ya Pak Ibu. Sukses di proses. Klik OK saja. Langkah selanjutnya ke bagian bawah di sini ada approve ya Pak Ibu. Tunggu sampai muncul ketika terjadi seperti ini lagi. Menghilang silakan Bapak Ibu hapus saja tulisan yang ada di bagian pencarian sini ya Pak Ibu. Kemudian centang. Selanjutnya masukkan token kembali. Kemudian klik approve. Di sini satu transaksi juga sudah sukses di proses ya Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik OK. Kemudian untuk cetak bukti store-nya ya Pak Ibu. Untuk mengetahui NTB dan NTPN-nya silakan Bapak Ibu klik di bagian query sini. Silakan Bapak Ibu pilih di bagian yang sini ya Pak Ibu yang sudah selesai. Ini datanya ya Pak Ibu. Sesuai dengan data yang tadi sudah di input dan dilakukan penyetoran. Untuk BPN-nya silakan Bapak Ibu bisa print di sini. Untuk SSP-nya juga bisa di print. Untuk detailnya silakan Bapak Ibu coba lihat ya Pak Ibu untuk detailnya. Ini adalah detailnya. Di sini ada nomor rekening, nomor rekening, kemudian ID billing dan juga nominal billing-nya ya Pak Ibu. Nah di sini ada semuanya ya Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu cetak untuk bukti penyetorannya ya. Di sini untuk BPN-nya silakan di print saja. Silakan Bapak Ibu simpan di folder yang Bapak Ibu mudah untuk cari untuk keperluan konfirmasi setoran ya Pak Ibu. Untuk yang SSP-nya ini masih belum bisa di download karena mungkin belum tergenerate. Tapi untuk yang BPN ini sudah bisa ya Pak Ibu. Pak Ibu bisa cek di bagian BPN-nya. Nah di sini ada bukti penerima negara ya Pak Ibu. Ini ada NTB, ada NTPN. Kemudian jumlah setoran juga ada di sini. Jadi demikian ya Pak Ibu cara untuk melakukan penyetoran sisa UPT-UP melalui aplikasi CMS BRI di menu yang baru yaitu single MPN atau mark MPN. Jadi begitu ya Pak Ibu cara untuk penyetoran sisa UPT-UP melalui CMS BRI di menu baru yaitu MPN. Demikian yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul mu'afiq ila'akwa metarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.